Assalamualaikum Hai teman-teman Apa kabar? Ketemu dengan saya Tratai Mahasiswa Universitas Maritim Rajah Ali Haji Sedikit bercerita tentang Toko pendidikan Di Indonesia Ya benar Seperti di judul salah satunya Yaitu Ibu Dewi Sartika Ini menarik banget Apa sih Salah satu perjuangan Ibu Dewi Sartika dalam pendidikan Ibu Dewi Sartika Adalah salah satu Pelopor pendidikan istri Di Indonesia Sebelum kita masuk ke Bagaimana Ibu Sartika mendirikan sekolah itu Mari kita kenalkan Siapa dulu Ibu Dewi Sartika Ibu Dewi Sartika Lahir pada 4 Desember 1884 di Cicalengka Ada yang tahu Cicalengka Di mana? Ya di Jawa Barat Ibu Dewi Sartika Ibu Dewi Sartika Menganyap pendidikan di sekolah istri Tahun 1904 Atau lebih tepatnya Ketika ia berumur 20 tahun Apa sih yang diajar sekolah ini? Sekolah ini mengajarkan Cara menjahit Merenda Menyulam Memasak Mengasuh Dan pelajaran agama Kok bisa sih Ibu Dewi Sartika Menjadi pahlawan nasional wanita? Ya Ibu Dewi Sartika Menjadi pahlawan nasional wanita Adalah Dia yang memperjuangkan hak wanita Terutama di bidang pendidikan Kok Baru ini Denger nama Ibu Dewi Sartika Biasanya kan Kalau di SD Di SMP Yang paling Menyeluruh itu Ibu Raden aja Ngertini Tetapi Ada juga Pahlawan wanita Yang lainnya Ya itu Salah satunya Ibu Dewi Sartika Bagi yang belum tahu Mari kita cari tahu Kalian ada yang tahu Nggak Mirisnya Pada zaman Penjajahan India Belanda itu Wanita itu Dianggap Kedudukannya itu Dibawa laki-laki tahu Kayak yang dulunya Perempuan sebagai subjek Kemudian diubah menjadi objek Dan Ada yang tahu nggak Kalau Di zaman penjajahan India Belanda itu Kalau wanita itu Yang sekolah Hanya bisa Itu Orang-orang Dari keluarga bangsawan Dewi Sartika ini Salah satu Keluarga bangsawan Dan Kemudian Ketika kita Menginjak Umur 12 tahun Ataupun Sudah menstruasi Kita bakal Dikeluarin Dari sekolah itu Bayangkan Kemudian Duduk di rumah Terkurung di rumah Sampai Ada Laki-laki Yang mau Melamar kita Itu Itu Kenapa Ibu Dewi Sartika Ini Menjadi Pelopor Sekolah Istri Di Indonesia Ketika Masih Kanak-kanak Dia selalu Bermain Peran Sebagai Seorang guru Bersama Bersama Teman-temannya Kemudian Setelah Setelah Ayahnya Meninggal Ia tinggal bersama Dengan Pamannya Ia kan Dari keluarga Bangsawan Jadi Dia menerima Pendidikan Yang sesuai Dengan Budaya Sunda Oleh Pamannya Meskipun Sebelumnya Ia sudah Menerima Pengetahuan Mengenal Budaya Barat Pada Tahun 1899 Ia Pindah Ke Bandung Kemudian Itu Awal Mula Ia Menciptakan Sekolah Istri Pada 16 Januari 1904 Di Pendopo Kabupaten Bandung Sekolah Tersebut Kemudian Direlokasikan Ke Jalan Cigu Riang Dan Berubah Nama Menjadi Sekolah Keutamaan Istri Pada Tahun 1910 Di Sekolah Itu Ia mengajarkan Para wanita Membaca Menulis Berhitung Mendidikan Agama Dan Berbagai Keterampilan Pada Tahun 1912 Sudah Ada Banyak Sekali Atau Bisa Dihitung Sudah Ada Sembilan Sekolah Yang Tersebar Di Seluruh Jawa Barat Lalu Kemudian Berkembang Menjadi Satu Sekolah Tiap Kota Maupun Kabupaten Pada Tahun 1920 Namun Masa Pendudukan Jepang Membuat Sekolah Tersebut Mengalami Krisis Keuangan Dan Peralatan Kemudian Ketika Pasca Kemerdekaan Kesehatan Dewi Sartika Mulai Menurun Ketika Menjadi Agresi Militer Belanda Dan Masa Perang Kemerdekaan Dia Terpaksa Ikut Mengungsi Ketasi Melaya Dewi Sartika Meninggal Pada 11 September 1947 Di Cinean Dan Dimakamkan Di sana Setelah Keadaan Aman Makanya Makanya Dipindahkan Ke Jalan Garang Anjar Bandung Masih Ada Sekolah Keutamaan Istri Sampai Sekarang Ada Sekolah Keutamaan Istri Atau Sekolah Istri Yang Didirikan Dewi Sartika Terdapat Di Jalan Keutamaan Istri Yang Berada Di Kelurahan Bolong GT Kejamaatan Regol Kota Bandung Itu Merupakan Salah Satu Jalan Yang Bersejarah Banget Bagi Kota Bandung Jalan Ini Menjadi Saksi Cikal Bikal Perkembangan Pendidikan Di Kota Bandung Dan Menjadi Saksi Perjuangan Ibu Dewi Sartika Tahun 1914 Sekolah Ini Kembali Berganti Nama Dari Sekolah Dewi Sartika Menjadi Sekolah Keutamaan Istri Perkembangan Selanjutnya Pada Tahun 1920 Di Tiap Kabupaten Di Seluruh Tatar Sunda Sudah Mempunyai Sekolah Keutamaan Bagaimana Hebat kan Ibu Dewi Sartika Begitu Nekat Menciptakan Sebuah Sekolah Tentang Keutamaan Istri Kalian Bayangkan Dia Harus Mencari Kepercayaan Orang Ataupun Dia Harus Bertekad Untuk Menunjukkan Bahwa Wanita Itu Setara Dengan Laki-laki Walaupun Orang Bilang Susahnya Kita Tidak Bisa Ngerasa Tapi Ibarat Kalian Mau Sesuatu Tapi Tidak Ada Dukungan Orang Apalagi Kalian Beda Berpendapat Dengan Orang Lain Pasti Susah Banget Itu Kenapa Perjuangannya Diingat Banget Coba Kalian Di Posisi Ibu Dewi Sarti Kepada Saat Itu Mungkin 80% Dari Kita Bisa Mengikuti Jejak Ibu Dewi Kartika Tetapi Kalau Pada Samen Itu Dengan Ekonomi Yang Rendah Dengan Sekolah Yang Terbatas Dengan Yang Pemikiran Masyarakat Yang Begitu Bahwa Wanita Ini Tidak Layak Untuk Berkependidikan Terlalu Tinggi Ataupun Wanita Ini Tidak Setara Dengan Laki Pasti Kalian Sudah Nyerah Karena Jangankan Sekeliling Kerabat Kadang Tidak 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 Hebatkan Ibu Dewi Sertika Jadi Pelajaran Dari Kisah Ini Bahwa Poin Pertama Jika Kita Memiliki Nalar Lakukan Lakukan Perubahan Dengan Caramu Sendiri Yang Kedua Jangan Takut Dengan Resiko Yang Ketiga Wanita Itu Tidak Rendah Wanita Itu Setara Dengan Laki Laki Dan Yang Keempat Jadilah Seseorang Yang Paham Arti Perjuangan Begitulah Kisah Ibu Dewi Sertika Ia Sangat Berjuang Untuk Mendapatkan Sesuatu Ya Saya Sangat Yakin Bahwa Wanita Itu Setara Dengan Laki Laki Jadi Kita Sebagai Wanita Di Indonesia Kita Tahu Bahwa Begitu Banyak Orang Yang Memperjuangkan Hak Kita Mari Kita Jaga Sama Sama Hak Kita Kita Jaga Sama Sama Kehormatan Sekian Dari Saya Itu Saja Tentang Ibu Dewi Sertika Sedikit Dari Saya Terlebih Terkurang Saya Mohon Maaf Wabilahil Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai